Halo guys, halo semuanya, dimana kalian berada kembali lagi bersama Mimin di channel Alu Cerita Film Dan bagaimana kabar kalian? Tentunya Mimin selalu doakan agar kalian semua dalam keadaan baik, sehat, dan bahagia selalu Untuk episode kali ini, Mimin akan membahas alur cerita The World Series dari film Martial Master untuk part terbarunya Bagi kalian semua yang belum sempat menonton video video sebelumnya, kalian bisa langsung menontonnya Linknya ada di deskripsi Dan jangan lupa bagi kalian baru memberi untuk mensupport channel ini terus Agar Mimin selalu semangat dalam menghibur kalian semua Oke, tanpa berlama-lama lagi, Mimin akan masuk ke dalam alur cerita Martial Master Di episode terakhir kemarin, leluhur Wu meminta leluhur Leng untuk membunuh Qin Chen Dan ia yang akan mencoba menyerang yang mulia Untungnya, Degan Fu dan leluhur Mo langsung menolong yang mulia Di sana ketika ketua Aula Utama juga mengejar ketua sekte Guian yaitu Yu Leng Zheng Karena tidak bisa kabur, Yu Leng Zheng pun memberi perlawanan di sana Ia langsung meluarkan teknik bayangan untuk melawan mereka Dirinya pun berubah menjadi tiga raga di sana Pertarungan pun tak terhindarkan Di sisi lain, leluhur Leng juga mencoba menyerang Qin Chen dan akan membunuhnya Hainu pun meminta Qin Chen untuk berhati-hati Ia langsung juga mencoba melawan leluhur Leng di sana Leluhur Leng dengan sombong yang mengatakan Kalau Hainu hanyalah seorang praktisi Martial Venerable Dan dipastikan Hainu akan mati oleh serangannya Ia juga mengatakan kalau kehancuran keluarga Yuan disebabkan oleh Qin Chen Karena hari ini adalah kematiannya Leluhur Leng pun langsung menyerang kara Hainu Namun, leluhur Leng sangat terkejut ternyata Hainu memiliki senjata raja tingkat 7 Hainu pun meng-counter dengan teknik ledakan esnya Leluhur Leng juga masih bisa dengan mudah menangkisnya Karena kesenangan kekuatannya Hainu pun terkena serangan leluhur Leng Dan membuatnya terpental dan terluka Akan tetapi leluhur Leng pogong juga terkena teknik ledakan es Hainu Ia juga terluka oleh serangan Hainu Leluhur Leng tahu jika ia sedang tidak terluka parah Hainu tidak mungkin bisa menyakiti dirinya Lalu, leluhur Leng pun akan membunuh Qin Chen di sana Karena Hainu sudah tidak bisa berbuat apa-apa Jadi, leluhur Leng pun akan membunuh Qin Chen di sana Ia langsung menyerang teknik telapak esnya untuk menyerang Qin Chen Namun Qin Chen masih bisa menangkis serangannya dan membuat leluhur Leng terkejut Lord Qin Chen juga langsung mengeluarkan serangga pemakan Qinnya Untuk menghancurkan teknik leluhur Leng Leluhur Leng tidak tahu apa yang telah dilakukan oleh Qin Chen Kenapa serangannya bisa begitu mudah dihancurkan Leluhur Leng pun mencoba menyerang kembali karena Qin Chen dengan teknik yang sama Seketika serangannya pun mengenai Qin Chen Leluhur Leng sangat senang karena Qin Chen sudah dipastikan mati olehnya Akan tetapi, alangkah terkejutnya leluhur Leng Di saat ia melihat Qin Chen masih berdiri tegak di sana Ternyata, Qin Chen menahan serangan Leng Pogong dengan baju zirah kunonya Qin Chen berkata dengan hanya kemampuan seperti itu apakah bisa membunuh dirinya Giliran Qin Chen menyerang dengan teknik pedang berkaratnya Leluhur Leng pun mencoba menahan serangan Qin Chen Lalu Qin Chen juga memasukkan batu spiritual ke dalam tubuh Leng Pogong Di sana Yang Wuji sangat kesal kepada leluhur Leng Kenapa belum bisa menjatuhkan Qin Chen Lalu Leng Pogong mencoba menyerang dengan kekuatan bloodline-nya Namun seketika ia tidak bisa menggunakannya Qin Chen berkata kepadanya kalau ia telah memotong bloodline di dalam tubuhnya Semakin kuat energi sejatinya dikeluarkan maka semakin terluka parah Dan terakhir organ dalamnya akan hancur Leluhur Leng pun tidak percaya dengan apa kata Qin Chen Ia pun menyerang kembali ke arah Qin Chen Lalu Qin Chen menggunakan serangan pemakan Qin-nya untuk mengkonternya Ia juga menggunakan teknik badai mentalnya untuk mengelabui leluhur Leng Leluhur Leng pun masuk ke dalam ilusinya Leluhur Leng tidak percaya dengan semua itu kenapa Qin Chen bisa begitu kuat Karena leluhur Leng sudah terluka parah Qin Chen pun langsung menyerang kembali dengan teknik pedangnya Leluhur Leng pun masih bisa menahan serangan Qin Chen Tapi Qin Chen mengambil pedangnya dan menusukan ke tubuh leluhur Leng Seketika leluhur Leng pun semakin terluka parah oleh serangan Qin Chen Ia sangat putus asa kenapa ia adalah praktisi martial king tingkat 7 Bagaimana bisa dikalahkan oleh Lord Qin Chen Jadi ia mencoba menyerang kembali ke arah Qin Chen dengan kekuatan yang tersisa Dan mencoba melarikan diri dari Qin Chen Qin Chen tidak membiarkan leluhur Leng untuk melarikan diri Ia langsung menyerang kembali ke arah leluhur Leng Leluhur Leng pun masih bisa menahan serangan Qin Chen yang bertubi-tubi Lalu di saat bersamaan leluhur Mo langsung membantu Qin Chen Dan langsung menyerang ke arah leluhur Leng Dan membuat leluhur Leng semakin terluka parah Ia pun terpental dan tak berdaya Qin Chen meminta Hainu untuk membalaskan dendam semua keluarganya Yang dibunuh oleh leluhur Leng Dan leluhur Leng harus dibunuh oleh Hainu Seketika Hainu pun mencoba bangkit kembali Dan langsung menyerang leluhur Leng dengan senjata raja tingkat tujuhnya Dan membuat leluhur Leng terkena serangannya Leng Pogong pun mati oleh Hainu di sana Hainu sangat lega karena ia akhirnya bisa membalaskan dendam keluarganya Di sana yang buji dan yang lainnya pun sangat terkejut Melihat Leng Pogong mati Mereka pun memilih kabur dan melarikan diri dari sana Namun leluhur Leng tidak membiarkan mereka pergi Ia langsung melakukan teknik tinju apinya untuk menyerang mereka Karena tidak mau terluka Ketua yang buji mengorbankan leluhur Bu untuk menjadi tameng Serangan leluhur Liu pun mengenai leluhur Bu di sana Leluhur Bu tidak mengerti kalau yang buji bisa melakukan hal sekeji itu Leluhur Bu pun sangat kesal dengan yang buji Tidak sampai disitu yang buji juga menghisap kekuatan leluhur Bu Lalu bagaimana keseruannya Mimina akan bahas di episode mendatang ya Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa